Pada acara sungkeman warga keranggan Bekasi di makam panjang Cakung, Desa Keranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ada pun makam panjangnya mencapai 10 meter. Pada acara tersebut, ribuan warga keranggan Bekasi sejak minggu malam sudah berdatangan untuk dapat hadir dalam acara ritual tahunan yang setiap 7 hari setelah lebaran digelar, yang pada acara puncak kegiatan pada hari Senin 15 April 2024 kemarin. Acara ritual sungkeman ini selain bentuk silaturahmi warga keranggan Bekasi atau keranggan muda pada warga keranggan Gunung Putri atau keranggan tua, juga silaturahmi warga keturunan keranggan dari berbagai pelosok daerah, bahkan sampai datang dari luar Pulau Jawa, yang memiliki silsila keturunan keranggan Bekasi. Pada acara tersebut, warga sengaja datang untuk berdoa bersama di makam panjang Cakung ini dengan dipimpin pemangku adat keranggan, juga membawa berbagai macam makanan hasil bumi dan buah-buahan untuk dimakan bersama atau dibawa kembali ke kediamannya setelah disajikan dalam acara doa tersebut. Dan hal ini dipercaya warga dapat membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan memakan makanan yang disajikan atau sesajikan juga berdoa di makam tersebut. Ini memang setiap tahun yang kebiasaan kita biasanya 7 hari setelah lebaran, kita semua kembali dari keranggan muda ke keranggan tua. Jadi kalau sana namanya keranggan buah, dikasih di sini keranggan tua. Karena silsilahnya, para bidin ini adalah yang paling pertama. Para bidin, pertama Pak Ipin, Pak Hamija, Bapak Opot Koko, Bapak Opot Ligun, Bapak Opot Demprik, Bapak Opot Miin, Bapak Opot Lami, dan sekarang yang ke sembilan Bapak Opot Kisan. Dan ini silsilahnya sudah kita lakukan dan sudah kita buat di dalam sebuah sejarah. Sementara itu menurut keterangan kesepuan Keranggan Bekasi Anim Imamudin yang juga anggota Dewan dari Partai PDIP Kota Bekasi menjelaskan acara ritual sungkuman ini setiap tahun dilakukan sekaligus juara kubur pada Makam Nenek Moyang Keranggan Bekasi yang ada di Makam Cakung, Keranggan Gunung Putri yang dilakukan seluruh warga Keranggan Bekasi dari berbagai pelosok daerah. Ini adalah salah satu kebudayaan yang ada di siadat. Biasanya kalau di hari raya itu, itu salah satu penutup di hari raya. Jadi acaranya semua kumpul ya. Itu warga kayak silaturahmi gitu. Saya sendiri mungkin keturunan dari keturunannya di sini ya. Saya juga yang kebudayaan yang harus dilestarikan ya. Mungkin kedepannya untuk anak-anak muda bisa melanjutkan lagi. Pihaknya berharap tradisi adat tersebut dapat terus dilakukan pada setiap tahunnya sebagai wujud nyata kesatuan warga Keranggan Bekasi yang selalu terjaga dan bentuk selaturahmi warga yang selalu terjalin serta kepedulian warga dalam menjaga tradisi adat dan budaya masyarakat meski di zaman modern. Dari Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.